If you want to be happy, be happy now. Smart Happiness Smart Happiness bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arvan Pradiansa Oke, satu lagu yang indah sebenarnya, Surrender, dari Natalie Taylor, yang mungkin juga sempat viral ya, beberapa belakangan terakhir, dimana memang makna lagu ini sangat dalam, dan pada pagi hari ini kita juga akan membahas seperti judul lagu Natalie Taylor, Surrender. Setelah kita membahas enam ya, Laws of Happiness, sekarang kita masuk ke yang ketujuh, yang dimana ini sangat-sangat dalam, karena menurut Audrey ini yang mungkin cukup sulit ya, karena ini berhubungan dengan pencipta ataupun Tuhan. Seperti apa makna Surrender, dan bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dari berserah ataupun Surrender. Kita akan membahasnya selama satu jam ke depan dalam Smart Happiness, dan kami ucapkan happy Friday, selamat hari Jumat, selamat beraktifitas untuk Anda yang mungkin sudah bermacet-macetan di jalan, atau mungkin sudah santai di kantor. Kami kembali untuk menemani Anda, pagi hari ini ada Audrey Joana, dan juga motivator national leadership and happiness, Pak Arvan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arvan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa, bahagia. Gimana Pak Arvan hari ini? Luar biasa bahagia Audrey. Oke, hari ini cukup menarik tema kita ya. Kita ternyata akhirnya menyelesaikan tujuh hukum, ataupun Laws of Happiness. Akhirnya kita masuk ke tahap yang menurut Audrey ini cukup sulit gitu ya. Kalau kemarin kan hubungannya lebih ke manusia, lebih ke sesama, atau mungkin ke diri sendiri. Sekarang kita kemasuk level yang cukup sulit, yaitu ke Tuhan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih Pak Arvan, satu lagu yang pastinya nih teman-teman juga mungkin ikut singlong tadi ya, mendengar Natalie Taylor dengan Serender. Silahkan, kenapa pilih lagu ini Pak Arvan? Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi, ini lagunya judulnya Serender, dinyanyikan oleh Natalie Taylor. Dan kalau saya lihat di Youtube, lagu ini sudah ditonton lebih dari 39 juta orang di dunia. Jadi, lagu ini top banget sebetulnya ya, lagu Natalie Taylor ini. Dan lagu Serender Natalie Taylor ini sesungguhnya, ini menggambarkan sebuah true story gitu. True story yang melibatkan Natalie Taylor dan suaminya yang namanya John Howard. Jadi, Natalie Taylor dan suaminya John Howard ini sering bertengkar gitu ya. Sampai kemudian ujungnya mereka sama-sama menyerah. Tadi mereka mengatakan, I surrender. Sama-sama menyerah dan kemudian hubungannya berakhir. Sebelum kita bahas, mari kita lihat dulu ya, sair dari lagu Serender Natalie Taylor. Dia mengatakan begini, We let the water rise. We drifted to survive. I needed you to stay, but I let you drift away. Kita saling tak peduli. Kita terpaku pada ego masing-masing. Aku ingin kau bertahan, tapi aku membiarkanmu pergi. Seperti itu ya. Kemudian, My love, where are you? My love, where are you? Kasihku, di mana dirimu? Diulang sekali lagi. Kasihku, di mana dirimu? Kemudian dia bilang, Whenever you are ready. Whenever you are ready. Sampai diulang empat kali tuh. Whenever you are ready. Kapanpun kamu siap, Can we? Can we surrender? Bolehkah kita menyerah? Can we? Can we surrender? Diulang dua kali. Bolehkah kita menyerah? Terus dia bilang gini terakhir. I surrender. Aku menyerah. Jadi, saya belum menemukan gitu, sejauh ini ya, lagu surrender yang, kebetulan yang saya temukan ini kaitannya dengan hubungan berarti ya. Sebetulnya, kalau kita bicara surrender yang kita maksud dalam The Seven Laws of Happiness itu, surrender itu adalah kaitannya dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. hubungan kita dengan sang pencipta. Karena itu surrender itu, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya berserah. Jadi, surrender itu berserah. Nah, kalau di dalam lagu ini, surrender itu bukan berserah, tapi menyerah. Betul. Ini dua hal yang berbeda. Sejujurnya ya. Saya ajak smart listener untuk melihat lagu ini, karena memang penafsiran yang banyak terhadap surrender itu, itu saya menyerah. Aku menyerah gitu. Menyerah sama berserah itu dua hal yang berbeda. Menyerah itu tidak akan bukan merupakan rahasia kebahagiaan itu. Menyerah itu. Bahkan, kadang-kadang kita terlalu cepat menyerah juga. Terlalu cepat give up. Sebetulnya, kalau saya lebih menyukai kata give up, kalau untuk menyerah, bukan surrender. Karena surrender itu sebetulnya berserah. Jadi, tolong nanti kita bedakan dalam talk show kita. ada berserah, ada pasrah. Nah, itu ya. Ini juga yang seringkali salah nih. Berserah, ada pasrah, ada menyerah. Nah, ini tiga hal yang berbeda gitu, Audrey. Oke. Nanti kita akan membahas ataupun membedakan dulu ya. Jangan sampai kita katakan I surrender, I surrender, tapi ternyata menyerah gitu dalam prakteknya. Nah, itu salah. Itu menyebarkan bendera putih itu. Kalau tadi itu. Kalau Natalie Taylor itu I surrender-nya pakai itu, bendera putih. Tapi, menurut Audrey sih berserah itu ya kita bukan menyerah, tapi apa ya, kayak melepaskan sesuatu kepada yang lebih berkuasa. Nanti kita akan bahas. Oke. Kita akan bahas lain-lain ini ya Pak Arfan ya. Dan juga soal listeners yang mungkin punya cerita terkait apa ya, proses berserah gitu ya. Mungkin kepada sang pencipta gitu. Silahkan mulai sharing pagi hari ini di 08.12.112.959 Atau mungkin pertanyaan seputar surrender, silahkan. kesulitannya apa sih kalau untuk Anda gitu ya, untuk mengatakan ice render gitu ya. Silahkan. Sekali lagi di 08.12.112.959 atau bisa pergunakan channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat. Smart FM, The Spirit of Indonesia, Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network, hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial. Streaming, Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan team activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa. Baik, kembali kami menemani Anda dalam Smart Happiness. hari ini topik yang menarik tentang surrender ya. Berbeda dengan pemahaman di makna lagu yang menjadi lagu pembuka kita, Natalie Thieler tadi ya. Kalau di lagu itu kan diceritakan menyerah ya. Ternyata ini, apa ya, topik kita pagi hari ini lebih membahas tentang berserah, ataupun penyerahan gitu ya. Sebenarnya tadi Pak Arvan juga sudah mengatakan nih ya, bahwa suka banget nih kita mispersepsi antara berserah, menyerah, pasrah. Nah mungkin boleh dibedakan dulu Pak, sehingga kita juga menjalannya nanti lebih apa ya, lebih tepat lah gitu ya. Silahkan Pak Arvan. Terima kasih ya Audrey ya. Tadi Natalie Thieler itu cerita surrender. Surrender itu bagi dia adalah mengibarkan bendera putih, aku menyerah. Saya juga ketemu sebetulnya dalam rangka mempersiapkan talk show ini, ada satu lagu surrender juga yang cukup terkenal, yang dinyanyikan oleh Celine Dion. Yes, I surrender ya. I surrender. Tapi ternyata setelah saya pelajari liriknya, oh iya, itu kurang lebih sama dengan Natalie Thieler. Sama-sama, give up terhadap hubungan yang sudah tidak bisa, diselamatkan gitu. Jadi ini memang banyak nih orang yang mengartikan surrender itu sebagai menyerah. Jadi begini, smart listener ya. Surrender itu seringkali diartikan sebagai pasrah gitu ya. Pasrah itu adalah ketika kita sudah berusaha gitu, sudah berusaha mencapai sesuatu, sudah mati-matian, bekerja gitu, kemudian kita sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah gak bisa ngapa-ngapain. Sehingga saya mengatakan, yaudah aku pasrah aja. Kalau kita sudah belajar dengan baik gitu, udah belajar dengan cukup keras, kemudian besok ujian nih gitu. Yaudah aku pasrah aja gitu. Artinya apa? Yaudah gak belajar lagi, udah gak ngapa-ngapain, aku pasrah gitu. Yaudah aku pasrah aja gitu. Ya kita lagi cari kerja gitu ya, udah segala macem, menyiapkan segala macem, udah ikut interview, interviewnya juga panjang, kemudian saya mengatakan, yaudah aku pasrah aja nih. Ini aku nunggunya ini udah udah sebulan lebih nih, kok gak ada berita nih. Udah sampe mules nih nunggunya nih. Karena aku sangat berharap aku akan mendapatkan pekerjaan itu. Yaudah aku pasrah aja. Artinya udah gak ngapa-ngapain lagi. Itulah bedanya dengan surrender. Kalau surrender itu, kita masih melakukan sesuatu. Masih ada actionnya. Jadi bukan, udah gak ngapa-ngapain lagi. Bukan. Aku sudah belajar. Dengan keras, dengan giat, semua udah disiapkan. Besok ujian. Aku berserah. Artinya apa? Berserah itu, aku berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Jadi masih ada yang dilakukan. Kalau pasrah tuh, selesai udah. Kalau berserah, aku masih berdoa kepada Tuhan. Itu satu. Yang kedua, ketika berdoa itu, kita sesungguhnya sedang melakukan yang namanya ser tijab. Oke. Serah terima jabatan. Serah terima pekerjaan. Oh, pekerjaan. Ya. Ini aku sudah kerjakan nih Tuhan nih. Aku udah maksimal nih. Ini udah sampai batas akhir nih. Aku serahkan kepadamu ya. Aku titipkan kepadamu ya. Tolong engkau bantu nih aku nih. Gitu. Jadi, kita menyerahkan apa yang sudah kita lakukan, yang sedang menunggu hasil itu, berikut kekhawatirannya. kan khawatir tuh kan? Khawatir, cemas, deg-degan. Itu semua tuh aku bungkus. Gitu ya. Masukin dalam bungkusan tuh. Aku kasih ke Tuhan. Ya Tuhan nih aku serahkan kepadamu. Tolong engkau bantu nih aku supaya aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Gitu. Jadi, kita masih melakukan sesuatu. Kita menyerahkan apa yang udah kita gak bisa itu. Kita serahkan kepada Tuhan untuk dikerjakan oleh Tuhan nih. Gimana nih gitu. Kalau pasrah, udah gak ngapa-ngapain. Tapi menunggu aja gitu. Dengan penuh kecemasan. Akhirnya masih cemas. Kalau berserah, karena tadi kecemasan, kita kumpulin ya. Ada kecemasan, masukin kotak. Ada kekhawatiran, masukin kotak. Deg-degan masukin kotak, dibungkus, kasih Tuhan. Ini Tuhan, aku titipkan bersama bersama masalahku. hajatku nih, aku titipkan kepadamu. Berarti mestinya kalau sudah dititipin ke Tuhan, mestinya sudah gak khawatir lagi, sudah gak resah lagi, sudah gak deg-degan lagi. Mestinya itu menimbulkan ketenangan. Kalau kita sudah titipkan ke orang, kita masih cemas, itu tanda bahwa apa? Berarti kita masih punya khawatiran ya. Berarti kita gak percaya sama orang itu. Iya, betul. Ini Audrey. Audrey, saya titipkan ini ya, ini ada barang-barang berharga saya nih. Saya titipkan ke Audrey. Mestinya kalau saya titipkan ke Audrey, saya merasa apa? Percaya dong. Tenang. Iya, tenang. Tenang itu tanda percaya. Percaya, ya. Tapi kalau saya sudah titipkan barang-barang berharga saya pada Audrey, tapi kemudian saya masih kepikiran terus, ini aman gak ya? Itu tanda apa? Gak percaya berarti. Saya sama Audrey, iya kan? Kalau udah percaya, udah dong. Selesai dong, gitu. Nah, itu. Berarti nanti kita akan bahas ya, bahwa berserah itu sesungguhnya adalah tingkat keimanan yang tertinggi. Karena kita percaya. Dan tanda bahwa Anda percaya adalah hilangnya rasa khawatir, hilangnya rasa cemas, gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah nanti yang namanya surrender yang akan kita bahas. Nah, satu lagi yang suka bikin rancu adalah menyerah. Ah, ya. Nah, apa bedanya menyerah sama berserah? Kalau menyerah itu, tidak ada harapan. Bener gak? Ya, betul. Kan tadi, Natalie Taylor dengan suaminya mengatakan, I surrender. Ayo deh, kita udah mencoba segala macem, gak berhasil juga. I surrender. Aku menyerah. Kalau aku menyerah, berarti aku punya harapan gak? Enggak lagi. Gak ada harapan. Itulah bedanya dengan berserah. Kalau berserah, ada harapan gak? Ada. Jadi, dua hal yang berbeda. Ini totally different, gitu. Iya, iya. Ya, makanya mestinya itu bukan I surrender, I give up. Saya give up. Jadi, saya menyerah, berarti saya tidak punya harapan. Tapi kalau saya berserah, saya punya banyak harapan. Itu bedanya, Audrey. Yes, itu kata kuncinya ya. Saya punya banyak harapan, gitu ya. Dan pasti dalam harapan itu terbungkus perasaan-perasaan tadi ya, Pak Arfanya. Takut, khawatir, kecewa. Itu wajar berarti ya. Itu udah dibungkus, dikasih ke Tuhan. Kalau kita percaya, kalau saya percaya bahwa di tangan Audrey, barang-barang berharga saya itu aman, maka saya akan tenang. Tapi kalau saya gak percaya, kalau saya tidak tenang juga, kok saya bingung ya? Kok ini barang-barang udah aku titipkan kepada Audrey? Tapi kok aku masih bingung ya? Kok aku masih cemas ya? Worry ya? Berarti apa? Berarti Anda tidak percaya. Berarti saya gak percaya kepada Audrey. Nah, sama. Katanya udah berdoa sama Tuhan. Kok masih cemas? Kok masih khawatir gitu? Itu tanda tingkat keimanan kita kepada Tuhan itu tidak mencapai puncaknya. Karena kalau Anda percaya, misalnya smart listener menitipkan anak. Anda titipkan anak pada orang tua Anda. Percaya gak? Bahwa orang tua Anda akan menjaga anak Anda dengan baik. Percaya kan? Nah, sama. Kalau percaya itu tenang kita. Kalau kita gak tenang, berarti kurang percaya. Nah, kalau dalam kaitan dengan Tuhan, namanya bukan kurang percaya, tapi kurang beriman. Tuhan. Oke. Itu, Audrey. Iya, iya, iya. Jadi, mungkin kalau kita ambil analogi, seperti kita naik pesawat ya, Pak Harfan, ya. Iya. Kita gak tahu bahkan pilotnya siapa, kita percaya-percaya aja gitu. Bisa sampai di tujuan. Tapi ini kan ketika kita menaruh... Bayangkan. Apa? Pilotnya kita gak tahu aja, kita tenang, kan? Iya, betul. Percaya kita. Dalam hidup ini pilotnya kita tahu gak? Tahu banget harusnya. Pilotnya adalah Tuhan. Kalau Anda udah tahu pilotnya adalah Tuhan, mestinya lebih tenang. Daripada kalau Anda naik pesawat, yang pilotnya kita gak tahu siapa. Begitu. Iya, iya. Itu, Audrey. Oke. Jadi, berserah ini, seperti kata Pak Harfan ya, bahwa ini merupakan tingkat keimanan yang cukup tinggi sekali. Bukan yang cukup tinggi, bahkan yang tertinggi. Yang tertinggi, bahkan ya. Dan ini pasti akan sangat sulit gitu. Karena kalau kita juga kemarin sharing ya, tentang hubungan kita dengan pribadi, ataupun dengan orang-orang di sekitar kita, itu pun sudah sulit. Apalagi yang satu ini. Nanti kita akan bahas sebenarnya kaitannya seperti apa dengan kebahagiaan. Apakah dengan berserah kita bisa bahagia? Nanti kita akan menguliknya. Dan juga bagaimana untuk bisa mencapai ke tingkat tertinggi tadi ya, yang sudah dikatakan Pak Harfan. Kita akan jadah saat tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Smart FM, The Spirit of Indonesia, Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan. Melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang, serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network, hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa. Smart FM, Business and Inspiration kembali dalam Smart Happiness Surrender, menjadi topik terakhir dalam Seven Laws of Happiness yang kemarin kita sudah membahas. Ada enam ya, ada sabar, syukur, simplicity, love, forgiving, giving, dan yang terakhir kita masuk ke tahap yang, kata Pak Arvan ini, tertinggi gitu ya, yaitu surrender. Yang dimana ini kaitannya tidak hanya lagi dengan manusia, tapi juga dengan sang pencipta. Nah, tadi Pak Arvan katakan bahwa, tahap yang tertinggi. Dan bahkan untuk kita mencapai tahap yang tertinggi kan, butuh effort yang lebih besar gitu ya Pak Arvan. Butuh mungkin kepercayaan yang besar. Nah, sebenarnya seperti apa konsep kita dalam berserah ya, dalam kehidupan. Karena kan mungkin kita merasa ingin mengontrol semuanya gitu, tapi kan sebenarnya ada sosok yang justru punya kontrol lebih besar gitu, dari diri kita, tentang hidup kita. Gimana Pak Arvan? Silahkan. Terima kasih banyak Audrey ya. Kalau tadi Audrey bilang, ini yang paling tinggi. Kan kita sudah bahas ya, dalam Seven Laws of Happiness. Nah, ini bukunya ya. Ini buku yang versi bahasa Indonesia, dan satu lagi ini yang versi bahasa Inggris, karena dibawa ke Frankfurt Book Fair di Jerman, sebagai satu-satunya buku motivasi yang mewakili Indonesia. Nah, jadi kan ada, mulai dari tiga rahasia pertama, itu kaitan sama diri sendiri. Apa itu? Sabar, syukur, dan simplicity. Melihat sesuatu itu sederhana. Tiga yang berikutnya, kaitan sama hubungan kita dengan orang lain. Apa itu? Love, giving, forgiving. Mencintai atau mengasihi, memberi, memaafkan. Nah, itu berarti sudah selesai itu. Nah, ini masuk ke yang terakhir, yang pamungkas, yaitu yang namanya surrender. Hubungan kita dengan sang pencipta. Nah, tadi Audrey tanya, berarti kalau dia yang paling pamungkas dan sebagainya, berarti effortnya paling besar ya, gitu kan? Bukan, Audrey. Oke. Bukan effort yang diperlukan di sini. Kalau tadi, satu, dua, tiga itu butuh effort. Empat, lima, enam, butuh effort. Tapi, ini juga effortnya beda ya, gini. Iya. Kalau satu, dua, tiga, itu butuh kemampuan menerima. Sabar, syukur, simplicity, itu butuh kemampuan menerima. Love, giving, forgiving, butuh kemampuan melepaskan. Oke, melepaskan. Kasih itu kan melepaskan, supaya orang itu bisa berkembang sesuai dengan keinginannya sendiri. Giving, memberikan, melepaskan. Betul. Forgiving, memaafkan juga kan, melepaskan. Melepaskan, melepaskan perasaan-perasaan negatif. Bukan kenangan kita terhadap peristiwanya yang dihilangkan, karena itu namanya orang amnesia kalau menghilangkan ingatan. Bukan, tapi perasaannya kita lepaskan. Satu, tiga itu modenya itu menerima. Empat, lima, enam itu modenya melepaskan. Itu butuh effort memang. Kalau tujuh nggak butuh effort. Yang dibutuhkan di situ bukan effort. Tapi apa tahu nggak? Keimanan. Oh, keiman. Oke. Dia nggak butuh effort. Mau effort apa lagi? Betul, betul. Kalau masih ada effort, berarti belum surrender. Kalau surrender itu nggak butuh effort. Terus pertanyaannya, terus yang dibutuhkan apa ya? Cuma satu, iman. Kalau Anda punya iman, maka surrender itu tidak sulit. Tapi kalau Anda tidak punya iman, atau imannya masih kurang, surrender itu menjadi sesuatu yang sulit. Karena itu, kalau kita mau tahu iman kita kepada Tuhan, gitu, saya orang yang beriman apa nggak ya? Iman itu tidak diukur semata-mata dari, oh saya rajin sholat, gitu. Saya puasa rajin. Saya rajin berdoa. Rajin ke gereja. Itu namanya tindakan religius. Itu orang yang taat beragama. Orang yang sering ke rumah ibadah itu taat beragama. Apakah itu menunjukkan bahwa iman Anda tinggi? Belum tentu. Iman itu kelihatan ketika kita berhadapan dengan masalah, gitu. Ketika Anda berhadapan dengan masalah, apakah Anda menyerahkan apa yang Anda tidak bisa itu kepada Tuhan? Dan setelah berserah, Anda tenang. Karena ada banyak orang yang berserah. Oke, saya menyerahkan kepada Tuhan. Berdoa, gitu. Tapi nggak tenang juga, gitu. Itu kan artinya nggak percaya. Itu tadi. Menitipkan barang ke Audrey. Tapi kok ragu-ragu. Ini barang saya selamat apa nggak? Berarti kan nggak percaya. Jadi nggak percaya itu. Apa namanya? Ketenangan. Tenang atau tidak itu sesungguhnya merupakan ukuran dari tingkat keimanan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Semakin tenang, semakin percaya. Semakin tidak tenang, semakin tidak percaya. Nah, tentunya kalau saya kasih ukuran 1-10, apakah kita bisa? 10 itu yang paling tenang. Itu yang benar-benar puncaknya itu 10. Yang paling nggak tenang itu 1, gitu. Oke. Nah, mungkin nih kalau saya nih ya. Kalau saya. Saya dibilang nggak tenang sih nggak. Saya tenang, gitu. Tapi masih suka mikirin, gitu. Kadang-kadang deg-degan juga masih ada, gitu ya. Artinya apa? Tingkat keimanan saya belum 10. Mungkin cuma 8. Atau mungkin cuma 7, gitu. Jadi, kalau Anda ingin tahu tingkat keimanan Anda, tanyakan. Apakah setelah Anda berdoa, Anda merasa tenang apa nggak? Kalau merasa tenang, tenangnya berapa? Kalau tenangnya 10, berarti tingkat keimanan 10. Kalau tenangnya cuma 8, berarti tingkat keimanan 8. Kalau tenangnya cuma 3, berarti tingkat keimanan hanya 3. Kalau nggak tenang sama sekali, berarti nggak percaya sama Tuhan. Gitu aja. Oke. Very simple. Yes, yes. Jadi, mengukurnya seperti itu ya. Dari tingkat ketenangan, dari tingkat mungkin kekhawatiran kita ya, kalau misalnya udah khawatir sekali, itu justru harus dipertanyakan. Ya, nggak percaya ya. Itu aja. Iya, iya, iya. Oke. Tapi, bicara tentang apa ya, masalah keimanan, dan juga mungkin penyerahan ya, Pak Arvan. Ini kan menjadi, ada kaitannya ya, seperti yang Pak Arvan katakan. Karena ini masuk ke 7 laws of happiness. Ada kaitannya dengan kebahagiaan. So, kaitannya sebenarnya di mana? Ketika kita tidak khawatir itukah, maka muncul kebahagiaan, atau seperti apa? Iya, betul sekali. Kan yang namanya bahagia itu rumusnya apa? Ini definisi saya ya, mengenai yang namanya happiness. Happiness is joy in peacefulness. Oke, peacefulness. Itu rumus yang saya buat loh ya. Apa itu happiness? Gembira, kegembiraan, dalam kedamaian. Jadi, gembira. Jadi, orang yang happy itu, gembira gitu. Kalau ditanya itu nggak, apa kabar Audrey? Baik? Itu biasa-biasa aja, itu standar tuh, flat, datar banget gitu. Bukan gitu, tapi I'm happy. Apa kabar Audrey? I'm happy. Aku gembira. Tetapi, gembiranya harus dalam ketenangan. Karena kalau kita gembira, tapi tidak tenang, tidak damai, itu bukan happiness namanya. Itu hanya pleasure namanya. Yang paling penting dalam happiness itu adalah apa? Damai. Tenang. Serenity gitu ya. Damai gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan 1, 2, 3, itu tadi ya, dalam seven laws of happiness, kaitan sama diri sendiri, kemudian 4, 5, 6, bahkan sudah sampai 6, itu belum ketutup tuh. Kalau kita masih belum damai ya. Kenapa kita masih belum damai? Karena ada banyak sekali hal-hal dalam hidup kita yang tidak bisa kita kendalikan. Ada banyak aspek yang uncontrollable gitu. Nah, itu kan akan, misalnya apa? Gangguin kita terus itu. Glendotin kita terus tuh. Hantui ya. Menghantui kita terus. Ini gimana ya? Dan memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu masalahnya. Kalau kita bisa ngapa-ngapain, selesaikan itu. Tapi kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau apa gitu. Nah, itu, walaupun sudah sampai rahasia yang ke-6 pun ya, love, giving, forgiving, belum akan mencapai puncaknya. Kenapa? Belum mencapai yang namanya ketenangan itu tadi. Peace itu tadi. Belum-belum nyampe ke situ gitu. Jadi memang harus surrender sebagai ujungnya. Itu ketika surrender, pamungkas. Karena surrender itu membahas hal-hal yang uncontrollable. Kalau yang controllable itu dibahas di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu controllable. Surrender membahas yang uncontrollable. Kalau itu nggak ada yang bahas, kita nggak akan mencapai happiness yang pamungkas gitu, Audrey. Dan tidak mencapai level ketenangan ya. Iya. Selalu khawatir, selalu takut. Selalu khawatir, selalu gori. Jadi, pastinya akan mengurangi kebahagiaan kita juga dalam beraktifitas sehari-hari. Oke. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan, Pak Arfan ya, bahwa kan bicara tentang surrender, bicara juga tentang keimanan. Dan tadi Pak Arfan katakan bahwa keimanan tidak diukur dari rajinnya kita. Mungkin sholat, berdoa, atau mungkin membantu sesama, dan lain-lain sebagainya gitu. Itu dua dimensi yang berbeda. Itu berbeda. Tapi, bagaimana mungkin tips ataupun saran yang mungkin dituliskan dalam buku Seven Laws of Happiness juga ya, untuk kita bisa meningkatkan keimanan kita. Apakah dengan membaca mungkin Al-Quran, ataupun mungkin kitab suci, dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahas sesi yang terakhir ini ya, supaya kita juga bisa praktekkan ataupun meningkatkan level keimanan kita masing-masing. Kita akan break sejenak small listeners. Masih kami tunggu respon Anda di 08-12-11-12-9-59. Kami kembali selain satu ini. Smart FM The Spirit of Indonesia Heart of Kompas Gramedia Radio Network Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, Direktur, Manager, Profesional dan Pelaku Bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit kompas group of media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa. Kembali ke sesi yang terakhir, Small Listenage ya. Ini semakin seru perbincangan kita karena ini akan membungkus juga Seven Laws of Happiness yang dimana bukunya masih promo hari ini, Pak Arvan? Iya dong. Setiap kita talk show Smart Happiness, maka buku ini, dua buku ini ya, Smart Smart Happiness dalam bahasa Indonesia dan Inggris, promo 20%. Silahkan langsung ke Tokopedia garis miring Arvan Praya. Yes. Media garis miring Arvan Praya. Tapi sesemunya gini, Audrey. Saya punya informasi yang juga sangat menarik nih. Oke. Kita akan melakukan workshop, webinar ya, Seven Laws of Happiness minggu depan, Audrey. Oke. Kapan? Kita akan bahas dari 1 sampai 7 itu di minggu depan, di hari Jumat, tanggal 4 Agustus, sampai dengan Sabtu, tanggal 5 Agustus. Jadi dua hari itu kita akan bahas. Selama 6 jam, kita akan bahas mengenai Seven Laws of Happiness. 4 sampai 5 Agustus 2023, jam setengah sembilan sampai jam dua belas. Oke. Jadi cukup banyak tuh waktu yang akan kita bahas, membahas Seven Laws of Happiness, dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, silahkan teman-teman, bagi yang ingin bergabung, silahkan menghubungi ILM di 0812, 12345949. Oke. 812, 12345949. Nah, itu Seven Laws of Happiness. Nah, minggu depannya ada lagi tuh, Audrey. Oke, apalagi tuh Pak Erfany bisa kita ikuti. Ini, ini ya. Banyak ya workshop ini. Banyak, ya. Installing Optimism, itu workshopnya di tanggal 12 Agustus 2023. 12 Agustus 2023. Nah, hari Sabtu. Ini hanya tiga jam saja. Dan karena ini masih lebih lama lagi, yang 12 Agustus ini. Untuk installing Optimism, hari ini masih ada special price, 300 ribu rupiah. 300 ribu untuk harga normalnya, 390 ribu rupiah. Ya, jadi silahkan juga teman-teman yang mau ikut Seven Laws of Happiness, itu minggu depan. Ya, Jumat dan Sabtu. Kalau installing Optimism, minggu depannya lagi, tanggal 12 Agustus, hari Sabtu saja. Silahkan sekali lagi ke 0812-12345949. 0812-12345949. Oke, jadi langsung aja ikutan ya, Small Listeners, ya. Apa yang Anda perlukan, installing Optimism, atau mungkin Seven Laws of Happiness, atau mungkin dua-duanya, boleh banget. Dua-duanya. Harganya lebih spesial lagi, kalau bisa. Oke, ada. special price. Jadi langsung hubungi saja di ILM, ya. Oke, Pak Arpan, kita kembali lagi nih, untuk meningatkan keimanan, karena kan menjadi pertanyaan, ya. Saya rajin beribadah, Pak Arpan, saya rajin bantu orang, tapi apakah keimanan saya dipertanyakan? Nah, itu gimana sebenarnya tips, ataupun mungkin saran untuk kita bisa menaikkan level keimanan kita, sehingga kita bisa sampai di titik surrender tadi, berserah tadi, Pak Arpan. Ya, terima kasih banyak, Audrey. Jadi, kita tuh harus membedakan ya, antara religiositas sama spiritualitas. Orang Indonesia itu kadang-kadang nggak bisa ngebedain, antara religiositas sama spiritualitas. Yang banyak kita bilang tuh orang itu religius, gitu. Religius itu artinya rajin beribadah. Orang yang taat menjalankan ritual, ibadah, gitu. Sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Itu namanya religius. Tapi kalau religiositas itu tidak menjamin, apakah Anda spiritual atau tidak. Oke. Spiritual itu kaitannya, kata kunci dari spiritualitas itu, bukan taat beragama. Tapi connected. Connected itu apa? Terhubung. Ada terhubung sama Tuhan nggak, gitu. Itu namanya spiritualitas. Orang yang terhubung sama Tuhan, dia apa-apa selalu baliknya ke Tuhan, gitu. Sehingga hatinya tuh tenang. Sehingga hatinya tuh damai. Dikit-dikit baliknya ke Tuhan. Dia ada connect, gitu. Kayak misalnya gini, kalau saya sama istri saya, itu connect, gitu ya. Kalau saya connect itu kemanapun saya pergi, itu saya bisa weaan sama dia. Mau weaan, mau teleponan, mau biopal, kapanpun. Itu namanya connection. Connected, gitu. Itu kalau saya membahasakan, membayangkan gitu hubungan kita sama-sesama manusia, itu namanya connected tuh yang kayak begitu. Jadi, saya tahu apa yang istri saya sedang rasakan hari ini, bukan hanya hari ini, mungkin saat ini, detik ini, dia lagi merasa apa, itu saya tahu. semakin update saya dengan perkembangan apa yang terjadi pada istri saya, semakin update, berarti semakin connected. Berarti level of connection semakin tinggi. Kalau kita semakin sering berkomunikasi, kalau kita semakin update dengan apa yang terjadi, gitu. Itu kalau sama manusia. Betul. Terus kalau sama Tuhan, gimana? Ya sering-seringlah berkomunikasi. Jadi, caranya begitu. Sering-seringlah berkomunikasi, sering-seringlah ngobrol. Tentunya ini, kalau saya menggunakan bahasa ngobrol itu, ya dengan cara spiritualitas, gitu ya. Ngobrol itu kadang-kadang dalam hati, gitu. Kita konek sama Tuhan itu dalam hati, gitu. Karena memang kita dan Tuhan itu kan ada di dimensi yang berbeda, gitu. Tapi poinnya adalah, kalau Anda mengatakan, ya lebih rajinlah beribadah, gitu ya. Lebih rajinlah sholat. Lebih rajinlah ke gereja. Kalau saya akan mengatakan, belum tentu juga, gitu. Orang yang lebih rajin sholat, lebih rajin ke masjid, ke gereja itu, kemudian lebih beriman. Kalau lebih taat, ya. Lebih taat, ya. Lebih religius, ya. Tapi lebih beriman, belum tentu. Karena iman itu adalah masalah kepercayaan, gitu. Masalah apa namanya? Keyakinan bahwa di tangan Tuhan semuanya akan selesai, gitu. Jadi, pertanyaan Audrey bagus. Bagaimana caranya meningkatkan keimanan? Ya banyak-banyaklah. Berkomunikasi. Banyak-banyaklah berkomunikasi. Kalau sama pasangan, pakelah. Ini apa? WA atau apapun. Atau video call atau apapun. Sama Tuhan, ya. Pakelah. Cara-cara yang diajarkan oleh ajaran agama Anda masing-masing. Tapi intinya komunikasi. Komunikasi. Ya, bukan sekedar sholat, hanya membaca sesuatu yang mungkin kita tidak paham artinya, misalnya. Komunikasi. Dan komunikasi itu akan intens kalau kita punya masalah, bener nggak? Yes. Biasanya kalau senang lupa ya, Pak Rupen katanya. Iya, kalau lagi senang kan lupa. Nah, kalau punya masalah, saya punya masalah nih, ternyata anak saya, contoh ya, anak saya lagi dibully di sekolah. Oke. Gitu. Ini lagi hot-hotnya nih masalahnya. Berarti kan saya akan kontak istri saya terus kan, bolak-balik kan kita akan ngobrol, eh gimana nih keadaannya? Gimana update terakhirnya? Kenapa? Lagi ada masalah. Jadi manfaatkan itu. Dan tidak harus dalam kondisi sambil beribadah, sholat, dan sebagainya. Kalau Anda berkomunikasi sama Tuhan hanya kalau sholat, itu terlalu formalistik. Iya kan? Mau komunikasi sama Tuhan harus pergi ke gereja dulu, harus berdoa dulu. Nggak harus begitu. Sekarangpun ini saya sambil talk show ini, saya menjalin komunikasi dengan Tuhan. Supaya apa yang saya omongin ini, itu menjadi terarah. Nggak kemana-mana. Nggak ngawur kemana-mana. Tapi menjadi sesuatu yang memang, yang memang membawa pencerahan bagi banyak orang. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita konek dengan Tuhan. Gitu, Audrey. Oke, jadi stay connected ya dengan cinta kita. Gimanapun caranya, mungkin kita punya cara tersendiri gitu ya. Mau kayak curhat gitu ya, dan lain sebagainya. Atau sholong katanya gitu ya. Ya, senyata kita masing-masing seperti itu. Ya, silahkan dengan bahasa Anda masing-masing gitu. Yang Anda pahami gitu ya. Betul, pastinya seperti itu. Oke, mungkin aku bacakan ini satu cerita yang cukup menarik juga nih Pak Harfan ya. Bisa kan, Audrey. Dari Ibu Resti di Banten. Ya. Yang berserita dulu, 5 tahun yang lalu Pak Harfan. Saya sempat mengidap kanker payudara ya. Ya. Dan di situ momen saya mengingat betapa saya sangat-sangat berserah gitu kepada Tuhan. Karena kalau dalam logika manusia mungkin akan sangat sulit gitu ya. Menjalani pengobatan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berserah, justru menurut saya kita bisa melihat secerca harapan. Yang mungkin selama ini, kalau kita pikir secara logika manusia, nggak pernah bisa dirasakan ataupun dilihat. Seperti itu dari Ibu Resti. Selanjutnya kita ke Bogor. Ada dari Pak Arya. Selamat pagi, Pak Arya. Saya setuju banget dengan Pak Harfan ya. Mengatakan kita harus membedakan terlebih dahulu, berserah, pasrah, dan menyerah. Karena banyak sekali kita suka mengatakan kita berserah, tapi ternyata kita menyerah tanpa melakukan apapun. Dan ketika kita tidak melakukan apapun, ya berarti kita jangan sampai marah ataupun tidak suka dengan kondisi yang akan terjadi ke depannya. Mungkin boleh diresponi dari kedua WA yang, beberapa WA yang masuk pagi hari ini. Silahkan Pak Harfan. Ya, bagus sekali ya, Bu Resti ya. Jadi, ya berserah gitu. Saya ada sebuah cerita yang saya juga ceritakan juga ya di buku saya. Di buku saya, Fellows of Happiness ini, pengalaman teman saya. Teman saya kena penyakit kanker rahim. Kena penyakit kanker rahim. Dan dia itu adalah pasien di Rumah Sakit Harapan kita itu. Pasien sebelum Nita Tilana. Dulu ada itu penyanyi. Nita Tilana itu kalau nggak salah itu kakaknya Arman ya. Arman Molana ya kalau misalnya. Nita Tilana itu kan meninggal karena kanker rahim, stadium 4B. Stadiumnya udah 4B. Dan meninggal gitu ya. Nah, teman saya ini menderita kanker rahim. Stadium 4B juga sama. Sama-sama sama Nita Tilana. Bahkan dia yang sebelumnya bahkan. Tapi ketika dokter mau mengoperasi dia, kemudian dia mengatakan, dok tunggu dulu dok. Saya, jangan dioperasi sekarang. Saya mau puasa dulu. Nah, dia puasa selama sebulan. Itu bukan bulan Ramadan. Jadi, dia puasa. Dia puasa selama sebulan. Intinya, dia nggak bilang sama suaminya. Dia nggak bilang sama anaknya. Dia puasa aja pokoknya. Dia puasa selama satu bulan. Bener-bener menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kemudian ajaibnya, Audrey ya. Setelah satu bulan, dokter periksa, Nita Tilana sudah meninggal dalam kurun waktu sebulan itu. Dia dicek sama dokter, ternyata itu kanker yang menyebar itu, yang sudah terjadi penyebaran itu, ternyata menyatu itu. Yang tadinya nyebar, menyatu di satu tempat. Dokter juga kaget loh. Kok bisa begini ya? Dia bilang. Kalau kayak gini, ini gampang sekali. Ini ngambilnya gitu ya. Dioperasi, diambil, diangkat gitu ya. Dan itu sembuh. Sembuh. Bahkan sampai sekarang. Sekarang kalau saya ingat nih, sekarang udah, dia itu sekitar tahun 2001 dulu ya. Wow. Sudah. Sekarang udah tahun berapa ini sekarang? 22 tahun kemudian. 22 tahun. Dia masih hidup, masih seger. Masih suka kontak-kontakan sama saya via Facebook gitu. Oke. Itu kan, itu kan. Kenapa bisa begitu? Itu karena keberserahan itu. Betul. Jadi ini mudah-mudahan Bu Resti juga bisa begitu ya. Bisa begitu. Karena kunci dari semuanya itu adalah iman. Kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu, Tuhan itu kan yang maha kuasa. Artinya kita minta, minta apapun deh gitu. Tuhan kan maha kuasa. Kalau dia tidak menunjukkan kekuasaannya, ya berarti dia bukan Tuhan. Kan begitu. Tuhan itu kan yang maha kuasa. Artinya kita mintalah sesuatu yang kadang-kadang di luar akal. Di luar logika. Namanya aja minta sama Tuhan. Insya Allah Tuhan bisa memberikan jalannya. Seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan Bu Resti ini segera ini ya, segera bisa selesailah ya masalahnya. Paling tidak semuanya diringankan ya. Dalam rangka pengobatannya gitu, Bu Resti. Pak Arya ya dari Bogor ya. Itu Pak, berserah dan menyerah itu emang orang rancu gitu. Tapi kalau Bapak mau tahu kuncinya cuma satu. Kalau berserah itu hopeful. Penuh harapan. Penuh harap. Kalau menyerah itu hopeless. Gak ada harapan gitu. Kalau menyerah. Beda banget kan? Beda banget gitu. Itu Audrey. Oke. Yang pasti ini menjadi satu topik yang mengingatkan kita kembali ya untuk terus berkomunikasi dan meningkatkan keimanan kita. Tapi yang pasti Pak Avan mungkin untuk menutup rangkaian Seven Laws of Happiness juga ya ini. Dan juga mungkin ke tahap yang cukup-cukup jadi challenge gitu ya. Sebagai kita manusia gitu. Apa yang harus diingatkan sehingga kita pun bisa mencapai kebahagiaan yang juga sempurna gitu dalam hidup kita. Silahkan Pak Arvan terakhir. Terima kasih banyak, Audrey ya. Yang harus diingat itu manusia bukan dewa gitu. Manusia itu we are all human being. Manusia biasa. Yang punya banyak kelebihan. Tapi juga kita juga dalam certain level gitu dalam level tertentu ada hal-hal yang uncontrollable gitu. Jadi kita menyadari bahwa oh iya ya yang uncontrollable kerjakan, lakukan. Dan berhentilah khawatir. Hal-hal yang bisa Anda lakukan, lakukan. Dan berhentilah khawatir. Hal-hal yang nggak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Dan berhentilah khawatir. Oke. Itu, Audrey. Yes. Semoga ini juga bisa menjadi rangkuman ya, Smallist Nesh ya, untuk surrender. Tahap yang mungkin ya jadi challenge ya. Sebagai kita manusia, mungkin ya kita menyerahkan seluruh khawatiran, ketakutan, ataupun kegundah-gulanan kita hanya kepada sosok yang lebih berkuasa gitu di atas kita. Maha kuasa. Yes, maha kuasa. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Pasti ada harapan di setiap langkah hidup kita. Jadi terima kasih Pak Arvan sudah membahas dan menuntaskan Seven Laws of Happiness. Anda juga yang mendapatkan insight lengkapnya, silakan ke tokopedia.com slash Arvan Pra ya. Ada di account yang bisa Anda nikmati dan juga ada insight menarik dalam buku yang sudah dibawa ke Frankfurt. Dan ikuti juga workshopnya. Betul. Insight Optimism dan Seven Laws of Happiness. Jadi kita ketemu minggu depan ya Pak Arvan. Sehat selalu. Dan bahagia selalu. Begitu juga semua listeners, mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca minggu depan deh. Janji ya kita baca satu per satu dan kita bangun lagi komunikasi, interaksi di social media ataupun di WA kami. Kami pamit. Saya Audrey Joana. Dan saya Arvan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy now. Sampai jumpa. Demikian Smart Happiness bersama Arvan Pradiansyah. Penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The Seven Laws of Happiness. Penulis buku bestseller dan The Ten Laws of Happiness. Ten Laws of Happiness Terima kasih.